Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah fisik kaling rumah Yang mana saat ini kami sedang berada di ruang terbuka hijau Lebih tepatnya di ruang terbuka hijau Yang membonjol padang Perkenalkan sebelumnya nama saya Rizal Starino Dan rekan-rekan saya Widya Anissa Saya Sedirika Ramai Dhani Sari Dan saya Megara Pesumul Tertuan Baiklah, kami akan mulai menampilkan video kami Kota Padang Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera Sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan kota Padang Yang berlangsung hingga saat ini belum merata Kawasan pusat kota sindurung padat penduduk dibanding kawasan pinggiran kota Sehingga telah mengurangi luas RTH di kawasan pusat kota Menurut oleh kota Padang, luas RTH yang ada masih sangat kurang memadai Dan perlu ditingkatkan kualitas dan kuatitasnya Guna memberikan suasana sejuk, nyaman, asri, sekaligus mengurangi flusif darah Dan menyediakan oksigen di perkota Kehadiran taman atau ruang terbuka hijau di kota Padang tidak saja menjadi paru-paru kota Namun juga sebagai ruang tempat warga berselatur rahmi dan berekreasi Dengan adanya RTH atau taman kota, anak-anak mendapatkan ruang untuk bermain Sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi dan handphone Masyarakat juga dapat berolahraga dan melakukan aktivitas lainnya di sana Di Padang, saat ini setidaknya ada 10 taman kota yang tersebar di sebelah kecamatan Di antara 10 taman tersebut, terdapat 7 taman yang mempunyai fasilitas bermain Dan nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga atau kerabat Dari sejumlah taman di kota Padang, yang cocok untuk mempunyai waktu Baik itu untuk berolahraga, tempat pemain anak, atau sekedar mencari kenyamanan di luar ruangan Salah satunya, RTH Imam Bonjol berlokasi tempat berdekatan dengan pasaraya di kota Padang Dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang penataan ruang disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota Paling sedikit 30% dari luas wilayah kota Sebagai contoh, wilayah kota Padang memiliki luas sekitar 695 km persegi Itu berarti sekitar 208,5 km persegi merupakan kawasan RTH Hasil penelitian di kota Padang menunjukkan sebagai berikut Pertama, jumlah luas ketersediaan ruang terbuka hijau di kota Padang hanya 2463,62 hektare Atau berdasarkan presentasi 3,54% Yang artinya, ketersediaan ruang terbuka hijau di kota Padang belum mencukupi dari luas wilayah kota Padang Jumlah ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap daerah memiliki ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah kota RTH memiliki beberapa fungsi yang sangat berpengaruh untuk sebuah kawasan perkotaan Yang saat ini bisa dikatakan sering terjadi bencana alam Ada pun beberapa fungsi RTH antara lain Dari segi fungsi ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi, dan mengatur iklim mikro Dari segi fungsi sosial budaya Keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai landmark kota Untuk fungsi arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota Melalui keberadaan taman-taman kota dan jalur hijau jalan Terakhir fungsi ekonomi RTH sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan Yang dapat menetangkan wisatawan Sehingga dapat menjadi pemasukan bagi warga sekitar RTH merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan suatu wilayah Karena akan berdampak negatif apabila minimnya RTH di suatu kawasan atau wilayah kota Dampak yang bisa ditimbulkan antara lain Pertama, perubahan iklim cuaca yang tidak menentu Kedua, bencana alam seperti banjir, pemanasan global, serta kualitas air yang buruk Ketiga, lemahnya edukasi berbasis lingkungan yang diketahui masyarakat dan forum pendidikan Keempat, menurunnya minat wisatawan lokal dan mancanegara untuk datang ke kota Padang Kita akan mengunjungi salah satu RTH yang ada di kota Padang Yaitu ruang terbuka hijau Imam Bonjol RTH ini merupakan alum-alum dan juga ruang terbuka hijau terbesar di Padang Berlokasi di jalan Imam Bonjol berdekatan dengan pasar raya kota Padang Taman ini dihabit oleh kawasan perkantaran Taman ini terdampak sebuah balai ruang berbentuk rumah gadang dan juga lapangan sepak bola Lapangan di dekat RTH ini juga kerap jadi lokasi sejumlah kegiatan pemerintah Seperti upacara atau sebagai tempat latihan RTH ini nyaris terpenuh sepi pengunjung Banyak anak muda hingga orang dewasa yang nonton di RTH ini Perincian lebih jelasnya mengenai RTH ini Kami akan melakukan wawancara dengan pedagang dan pengunjung di sini Untuk membuktikan dampak dengan dibangunnya RTH di kota Padang Bapak Beri Bapak Beri Saya ingin bertanya Pak tentang tempat ini dan Bapak Buah Anak Nah jadi bagaimana si manfaat tempat ini dengan banyak tempat bermain Bapak beri Jadi Bapak 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 ini apakah untuk refreshing, have fun atau gimana Pak Ya saya mukana Buah anak di sini musti lahat untuk duduk Soal-soalnya itu lingkungannya sedap Betul-betul kan dingin Berarti dikarenakan lingkungan di sini yang sesuduh dengan banyak pepohonan, tentu, dan juga tempat lain jadi, sejauh untuk pepohonan disini ya mbak? iya boleh tau, apakah ada mbak yang ada cerita yang menjaga bayar sari-sari tempat ini? itu gimana? ini kapul berasih gak tuh? berarti peserta kepercayaan disini, jalan gak pak? iya, siap hari ada jika di RTH yang ada berasal lain, tentu kita membangun ke barang-barang yang kita milik toko, atau bagaimana gitu? iya, bebas berarti bebas, tergantung keinginan saja iya, iya dari hasil observasi kami di lokasi RTH Imum Bonjol Kota Padang dapat kami simpulkan bahwa RTH memiliki beberapa fungsi dan manfaat bagi lingkungan baik dari segi ekologis, sosial budaya, arsitektural, serta fungsi ekonomi bagi masyarakat sekitar beberapa contoh manfaat umum RTH yang dapat kita rasakan di berbagai bidang kehidupan diantaranya, menciptakan udara yang sejuk mencegah terjadinya bencana alam, tempat bersantai dengan keluarga serta dapat menarik wisatawan untuk meningkatkan perekonomian warga seperti berdagang namun faktanya masih banyak kekurangan yang terlihat lingkungan sekitar RTH Imum Bonjol masih banyak sampah berserakan yang merosak pemandangan mata dari penyataan warga dan pengunjung sekitar setiap harinya petugas kebersihan selalu melaksanakan tugasnya untuk membersihkan sekitar lingkungan RTH namun tidak adanya kesadaran dari pengunjung untuk menciptakan lingkungan bersih di sekitar RTH di sisi lain disini juga tidak ada larangan membuah sampah sembarangan maka dari itu sangat diharapkan kepada pemerintah kota Padang untuk menanggulangi pemasaran ini agar masyarakat sekitar menjaga kebersihan lingkungan mungkin bisa berupa sanksi tegas kepada pelanggar yang merusak keindahan lingkungan di kota Padang, terutama di daerah pusat RTH khususnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton